Intro Ini adalah lembah Amazon. Di sini seperti penjara semua hewan paling berbahaya. Amazon telah menciptakan pembunuh dan monster selama lebih dari 60 juta tahun. Dan inilah bukti betapa berbahayanya tempat ini. Mungkin mereka gak terlihat sangat mengancam, tetapi karena kamu tidak tahu siapa mereka. Sekarang coba tonton video ini sampai habis. Kamu akan tahu mengapa sungai Amazon menciptakan monster mengerikan. Anakonda mampu menelan aligator utuh atau seorang manusia. Sekarang bayangkan apa yang bisa dilakukan monster yang jauh lebih besar jutaan tahun yang lalu setelah meteorit itu menghantam bumi. Ini adalah jenis ular yang hidup sekitar 60 hingga 58 juta tahun lalu periode Paleocene. Periode kira-kira 5 juta tahun pasca kepunahan masal dinosaurus. Bersamaan dengan munculnya kura-kura dan buaya purba. Saat itu terjadi kekosongan di puncak rantai makanan. Dan Titanoboa inilah yang mengisinya. Satu-satunya spesies dalam jenis ini adalah Titanoboa ceregenensis, ular terbesar yang pernah ditemui. Para ilmuwan memperkirakan ceregenensis memiliki panjang 15 meter dengan berat 1 ton lebih dan lebarnya mencapai lebih dari 1 meter. Fosil Titanoboa ini ditemukan di tambang batu bara ceregen di Columbia Utara tahun 2009 dalam kondisi hampir utuh. Jika ular lain membunuh mangsa dengan taring dan racun, maka ular raksasa purba yang hidup di belantara Amerika Selatan ini menahlukan musuh dengan memanfaatkan bobotnya yang mencapai 1 ton lebih. Ia menyerang secepat kilat, kemudian menghancurkan, meremukan, dan menindas tubuh mangsa hingga mati sebelum menelannya. Titanoboa sama sekali enggak memiliki padanan dalam hal ukuran, bahkan mampu memangsa buaya dewasa. Aku bahkan enggak dapat memperkirakan berapa banyak ikan yang dibutuhkan oleh raksasa seperti itu dalam menu makanannya. Masih banyak makhluk di lembah Amazon dan sebaiknya kamu jangan pernah sekali-sekali mendekatinya. Iya, satu dari setiap 10 spesies yang diketahui hidup di hutan hujan ini. Jutaan spesies rangga, ribuan burung, ikan, ratusan mamalia, amfibi, reptil, dan masih banyak lagi di sini yang mematikan. Ada sekitar 100 spesies katak berbisa di hutan Amazon. Beberapa di antaranya bisa membunuhmu dengan sekali sentuh. Kemudian ada juga buaya, belut listrik, piranha, ular berbisa, kelelawar vampir, wild cats, dan kamu juga dapat menemukan laba-laba wandering paling berbisa di dunia. Hei, apakah melupakan aku? Oh iya, jangan lupakan juga semut peluru ini. Wait, tunggu-tunggu. Apakah kamu yang dipakai untuk menguji kedewasaan? Iya, serius, aku gak bercanda loh. Semut dengan sengatan dan gigitannya yang sangat kuat ini dipakai untuk menguji kedewasaan. Setiap suku memiliki tradisi masing-masing dalam mengukur kedewasaan seorang pria. Salah satunya adalah suku Satirimawe, suku asli di hutan Amazon, Brazil. Untuk memastikan anak laki-laki telah memasuki usia dewasa, mereka harus melewati ritual menyakitkan selama 11 jam dengan cara memasukkan tangan ke dalam sarung tangan rajutan daun yang diisi dengan ratusan semut peluru. Bahkan bagi beberapa orang, rasa sakitnya terasa hingga berminggu-minggu. Tidak sedikit juga yang menanyis dan pingsan akibat tidak tahan dengan sengatan semut peluru. Nah, gimana gak nangis tuh? Bayangkan 2.250 gigitan semut peluru sanggup membunuh orang dewasa. Gigitannya 30 kali lebih menyakitkan dibandingkan dengan sengatan lebah. Dengan sengatan semut peluru, rasa sakit akan menjalar ke seluruh tubuhmu. Kamu akan mulai berkeringat, gemetar, detak jantung meningkat, dan jika kamu mendapatkan beberapa sengatan, kamu mungkin akan pingsan. Hii, ngeri juga ya. Kamu bisa bayangin gimana rasanya. Meskipun begitu, suku Mawe hingga kini masih mempertahankan tradisi tersebut. Hutan Amazon menyimpan rahasia tersembunyi yang mengerikan. Termasuk di dalamnya terdapat makhluk-makhluk yang membahayakan kehidupan manusia. Apalagi jika kamu berada di alam liar. Kamu harus siap dengan kondisi terburuk yang bakal kamu temukan. Seperti apa yang terjadi pada Jeremy Wade? Seorang petualang asal Inggris ini mencoba menguji adrenalin dirinya berada di belantara hutan sungai Amazon. Ini gak main-main. Jeremy bersama timnya dari program River Monster rupanya berhasil menemukan sesuatu di dasar sungai Amazon. Dengan suasana kedalaman hutan yang gelap dan mencekam, Jeremy memberanikan diri menyelam ke air keruh sungai Amazon. Masuk beberapa meter ke dasar sungai misterius tersebut dan akhirnya sesuatu yang mencegangan terjadi. Ia bertemu dimensi monster Amazon. Iya, monster itu adalah seekor ular anakonda berukuran besar yang tanpa pulas terdiam di dasar sungai. Anakonda dengan panjang sekitar 6,7 meter ini bahkan diduga telah membunuh seorang pria. Bahkan ada sebuah kisah unik antara anakonda dan sungai Amazon. Menurut suku asli di pedalaman Amazon, mereka percaya jika sungai Amazon terbentuk karena ular seekor anakonda raksasa bernama Sukurizu Jijanti. Jika anakonda yang ditemukan weight hanya 6 meter, maka Sukurizu Jijanti mampu mencapai panjang 40 meter dengan diameter 80 cm dan berat 40 ton. Sungguh mengerikan bukan? Sukurizu yang sangat besar itu berjalan di sepanjang hutan lalu turunlah hujan lebat. Karena ternyata jumlah Sukurizu sangat banyak. Mereka berusaha berlindung dari hujan lebat. Dipercaya jejak anakonda raksasa yang bercampur dengan lumpur itulah yang membuat aliran sungai Amazon. Well, kamu boleh percaya atau tidak. Tapi ilmuwan zoologi percaya ular berukuran raksasa ini masih ada dan bersembunyi dari peradaban. Apa yang dilakukan Jeremy White ini memang bukanlah perkara mudah. Tentu kamu bisa membayangkan bagaimana jika kamu disuruh menyelam ke sungai Amazon. Padahal selain anakonda, di sungai Amazon hidup banyak sekali hewan-hewan mengerikan. Sebut saja ikan predator piranha. Ikan ini sebenarnya memiliki beberapa jenis. Namun, dari sekian banyak jenis yang ada, ikan piranha merah lah yang menjadi momok paling menakutkan bagi manusia. Meskipun kalau di film fiksi kita sering diseguhkan dengan kebuasan ikan piranha merah. Namun, nyatanya piranha lebih tertarik untuk memburu sesama ikan dan juga serangga air. Apakah ikan ini bisa memakan manusia? Hmm, maybe. Kalaupun memang dia menyerang makhluk yang lebih besar, biasanya makhluk tersebut sudah terluka parah sehingga tinggal dihabisin sama mereka. Tapi kalau emang mereka tengah dalam kondisi tersudut, mereka biasanya gak segan-segan menyerang manusia dan makhluk lain yang lebih besar. Biasanya piranha menyerang penyelam jika tinggi muka air menurun, mangsa menipis, atau jika ada yang mengganggu telur mereka yang dikubur di dasar sungai. Intinya, jika seseorang berada di situasi di mana ikan piranha merasa terancam atau sangat lapar, kemungkinan ikan tersebut akan menjadi lebih agresif dan bisa saja menyerang manusia. Jadi, jangan pernah mencoba mendekati ikan ini di saat ia mulai lapar. Bisa jadi, kamu menjadi daftar menu santapannya. Lantas, gimana dengan ikan ini? Iya, ikan paku. Hewan mengerikan ini bahaya bagi pria. Sebaiknya, kamu berhati-hati. Ikan paku merupakan ikan omnivore atau pemakan segalanya. Namun, ikan ini sangat menyukai buah dan kacang. Dengan gigi yang menyerupai gigi manusia, seringkali ikan ini salah mengartikan alat vital pria sebagai salah satu sumber makanan. Bahkan, beberapa kasus pria tewas karena alat vitalnya digigit oleh ikan paku. Di sungai Amazon, kamu bisa temui beberapa spesies ikan berbahaya. Siapapun yang melihat ikan payara pasti akan sadar bahwa mereka telah bertemu dengan salah satu hewan berbahaya yang pernah ada di sungai Amazon. Coba lihat, giginya yang tajam seperti vampir. Ikan predator ini merupakan lawan utama dari ikan piranha. Dapat bertumbuh sampai dengan 1,2 meter dilengkapi dengan 2 gigi tajam dengan panjang 15 cm yang biasa digunakan sebagai senjata utama untuk membunuh mangsanya. Mengapa sungai Amazon menciptakan monster mengerikan? sampai saat ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Segala sesuatu yang diciptakan baik di langit maupun di bumi pasti ada tujuan dan hikmahnya. Tidaklah semata-mata karena hanya suka-suka saja dan tidak ada suatu makhluk hidup yang diciptakan sia-sia. Inilah tujuan penciptaan. Sungai Amazon menawarkan habitat yang sangat beragam. Selain memiliki predator puncak habitat itu juga menawarkan makanan yang berlimpah dan bukan hal yang mustahil jika sungai ini melahirkan monster-monster yang menakutkan. Monster sungai Amazon ini mewarisi sifat nenek moyang mereka yang ganas dan berbahaya. Walaupun sampai saat ini banyak yang tidak mempercayai teori evolusi mulai dari zaman purba puluhan ribu tahun yang lalu hingga bumi modern saat ini. Namun kenyataannya telah banyak hewan-hewan yang punah akibat tidak dapat bertahan diri dari seleksi alam. Tidak sedikit dari hewan-hewan purba tersebut yang masuk dalam kategori predator buas. Beberapa dari mereka diakini berevolusi menjadi hewan yang lebih kecil dan sederhana sehingga tingkat kebuasannya jauh berkurang seperti yang sudah kita bahas dalam video ini. Jadi apa lagi yang bisa aku tambahkan? Mengajarkan mereka bertahan hidup? Mengapa tidak? Kamu tahu berapa banyak hal yang menakjubkan yang ada di dalam planet ini dan berapa banyak yang ada di luar sana? Seperti biasa jika kamu mau aku membahasnya silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke terima kasih. Bye-bye. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.